Pemirsa sebanyak 370 jemaah umroh asal PT. Cahaya Rauda Haji Umroh Tour & Travel berangkat dari Bandara Kertajati pada hari Minggu 6 Agustus 2023. Penerbangan ini sekaligus menjadi penerbangan umroh perdana dari Bandara Kertajati selepas musim haji. PT. Cahaya Rauda Haji Umroh Tour & Travel hari ini bekerja sama dengan maskapai Garuda Indonesia dalam memberangkatkan 370 jemaah umroh. Menurut Direktur PT. Cahaya Rauda Haji Umroh Tour & Travel, Haji Wawan Hermawan, pemberangkatan kali ini merupakan program khusus umroh satu pesawat. Dalam setiap bulan, perusahaan tersebut secara reguler memberangkatkan jemaah umroh 8 hingga 10 grup. Setiap pemberangkatannya biasanya diisi oleh 50 hingga 100 jemaah umroh. Alhamdulillah kita punya program hari ini pemberangkatan tanggal 6 Agustus. Satu pesawat full memakai Garuda dan ini merupakan penerbangan perdana untuk umroh reguler di Kertajati. Setelah bertahun-tahun umroh direncanakan, akhirnya Alhamdulillah terselenggara juga. BIJB, Angkasa Putra, Garuda dan kita sama-sama melakukan program ini. Insya Allah tiap tahun kita sudah memulai program satu pesawat. Tiap tahun, biasanya di awal musim seperti tahun-tahun yang kemarin dan tahun sekarang juga Alhamdulillah kita perdana di Kertajati. Nah program yang lainnya standarlah ada umroh yang reguler, ada juga umroh yang plus, plus ada yang ke Dubai, ke apa namanya, ke Turki, ada juga ke tempat-tempat lainnya ya. Kita berharap jemaah bisa memaksimalkan keberangkatan di Kertajati karena relatif dari tempat cabang-cabang yang ada di daerah dari mulai Pemalang, Brebes, Tegal sampai Kuningan, Cerebon, Purwakarta termasuk Bandung sendiri relatif lebih aksesnya lebih gampang, lebih dekat sehingga jemaah lebih nyaman. Yang kedua juga harapan kami semoga para jemaah bisa menjalankan peribadahannya dengan maksimal. Tentunya berharap bahwa seluruh amal, kegiatan yang dilakukan di Haromain itu diterima oleh Allah SWT. Semoga pertempangan perdana ini tidak hanya sekarang saja, tapi kedepannya bukan hanya Europe, tapi juga dilakukan juga pertempangan domestik dan internasional juga yang semuanya dilakukan di Kertajati. Kemudian yang kedua, saya atas pembayaran Dari Kertajati Sumpah merasa bangga kepada travel cahaya Rodho karena hari ini membuat sejarah, cetak sejarah di mana travel cahaya Rodho yang pemiliknya adalah Ultra Daerah Kertajati Sumpah Sudah mampu dan sukses memberangkatkan satu pesawat puluh di Garuda, semuanya Raja Masyarakat, menuju dalam penatangan perdana ke Makkah, itu perdana di Kartajaki. Itu sangat saya, sangat saya bangga sekali. Dan sebagai pimpinan DPD Kabupaten Subhan, saya menghimbau kepada sebuah masyarakat Kabupaten Subhan, agar kalau ada yang mau beribadah umroh, tidak perlu cari perempuan yang lain. Kenapa kita ada putra daerah yang sudah sukses, bahkan melakukan sukses melakukan penatangan pertama di Kartajaki. Sehingga hari ini kita bisa dilihat, ini semuanya benar-benar kuning, akan berangkat ke Makkah, satu pesawat puluh bersama dengan kita semua. Jadi saya hibu kepada masyarakat sebagai pimpinan DPD Kabupaten Subhan, sekali lagi saya bangga kepada Cahaya Rudah dan saya bersama selamat kepada pemawan yang sudah memberikan coklat yang baik kepada masyarakat Subhan, bagaimana seseorang bisa berusaha dengan baik, sehingga bisa menjadi sekolah dan maklumat baiknya. Sebelum lepas landas dalam penerbangan perdana umroh dari Bandara Kartajati, Jemaah Umroh PT Cahaya Rudah mengikuti seremonial yang dilakukan di Ruang Tunggu Keberangkatan Internasional Bandara Kartajati. Upacara seremonial dihadiri oleh beberapa pihak, yaitu pihak Angkasapura, BIJB, Tokoh Masyarakat, Garuda Indonesia, dan perwakilan PT Cahaya Rudah, Haji Umroh Tour and Travels. Program umroh dari Kartajati ini nantinya akan dilakukan setiap minggu melalui Maskapai Garuda Indonesia. Alhamdulillah hari ini dilaksanakan penerbangan umroh reguler perdana dari PT Garuda Indonesia, dan alhamdulillah dilaksanakan dengan baik ya, dan sepertinya nanti akan dilaksanakan rutin makan sekali, dan ini kabar baik bagi kita, dan mungkin kabar baik dari seluruh masyarakat, ya khususnya Jawa Barat bisa terbang ke Bandara Kartajati dengan rutin. Dan hari ini PT Cahaya Rudah mengawalinya dengan beberapa PT yang lain, ini tenang mengawali dan hari ini terperangkatkan sekitar 370 jamaah, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan kita berharap bahwa penerbangan ini, ini akan memacu, atau kemudian diinginkan oleh semua jamaah, bahwa kita dapat melayangkan penerbangan umroh dengan white body, dengan terminal yang nyaman, dengan fasilitas yang nyaman, dengan proses yang cepat. Setelah kita bicaranya, ini pesawat terbang kalau ada martat umroh, support-nya sudah pasti dari rekan-rekan PPU, travel adit umroh yang ada di Jawa Barat, itu untuk bisa meng-influence atau mengajak masyarakatnya untuk bisa terbang dari-dari pekerjaan. Karena mereka yang punya kekuatan, influence-nya ada di mereka, sehingga support terbesar tentunya pasti ada di PPU. Yang kedua adalah kekuatan kita untuk bisa mensosialisasikan, bahwa memang kita komit untuk terbang dari kepercayaan di Jawa Barat. Karena selama ini mungkin sudah banyak acara seremonial, info-info yang disampaikan mau ada terbang dari-dari pekerjaan, tapi akhirnya nggak jadi terbang, nggak jadi terbang terus. Nah, yaudah komit kita akan terbang seminggu sekali, sehingga ya harus banyak ada support-nya kalau bersama. Selepas upacara seremonial tersebut, 377 ma'ah melakukan proses pengecekan dokumen kelengkapan terbang, dan selanjutnya pada pukul 11.40 waktu Indonesia Barat, lepas landas menuju kota Jeddah Arab Saudi. Tim Liputan Bandung TV